Halo Coference, jika kita melihat soal seperti ini, disini jika ada rotasi oleh suatu pusat tertentu dengan sudut tertentu, maka disini X aksen Y aksen itu sama dengan, ini adalah cos theta, dikalikan dengan min sin theta, kalikan dengan sin theta, lalu kalikan dengan cos theta, lalu kalikan dengan ini X min A, Y min B, lalu ditambah A, B. Dengan pusatnya, berarti ini pusatnya A, B, lalu sudut utarnya adalah theta, seperti itu. Nah disini kalau kita lihat, jika ada cos dari 180 derajat, itu sama dengan cos dari 90 derajat ditambah 90 derajat, yang mana itu berarti sama dengan, ini berarti minus dari sin 90 derajat, karena cos dari 90 derajat ditambah alpha, itu sama dengan minus sin alpha, seperti itu ya, berarti ini sama dengan, ini minus 1. Sedangkan disini kalau ada sin dari, ini 90 derajat ditambah alpha, itu berarti sama dengan cos alpha, seperti itu. Maka disini sin dari 180 derajat, berarti sama dengan sin dari 90 derajat ditambah 90 derajat, berarti sama dengan cos 90 derajat, tentu nilainya sama dengan 0, seperti itu. Maka disini kalau kita lihat, berarti disini X aksen Y aksen, berarti sama dengan, ini cos dari 180 derajat, sin dari 180 derajat, min sin dari 180 derajat, cos dari 180 derajat, lalu dikalikan dengan X min A. Berarti X-nya, titik awalnya adalah 2, min 5, berarti ini 2, ini min 5, ini berarti min min 1, berarti plus 1, min 5, ini berarti min 3. Lalu ditambah, ini min 1, 3, seperti ini ya. Berarti sama dengan, min 1, 0, 0, 1, ini min 1 ya, min 1, 0, 0, min 1, seperti itu. Kalikan dengan 2, tambah 1, 3, min 5, min 3, min 8. Lalu ditambah, ini min 1, 3, berarti sama dengan, min 1 kali 0, min 1 kali 3, min 3, min 3, tambah 0 kali min 8, berarti 0. 0 kali 3, 0, tambah min 1 kali min 8, berarti 8. Lalu ditambah, ini min 1, 3. Sama dengan, min 3, min 1, min 4, 8, tambah 3, 11. Maka bayangan titiknya adalah, misalkan disini kita buat, ini bayangannya berarti min 4, 11 koordinatnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.